Pertama siapkan 300 gram kacang tanah, tapi saya menggunakan takaran sendok, jadi ini kurang lebih 30 sendok makan. Kacang tanah ini disangrai sampai gurih, kemudian dikupas kulitnya sampai bersih. Di sini wajib menggunakan api yang sangat kecil agar kacang tanahnya bisa gurih tapi tidak hangus. Haluskan kacang tanah menggunakan cara apapun itu, boleh dicincang atau menggunakan chopper jika punya. Untuk tingkat kehalusannya kira-kira seperti ini ya, jangan terlalu halus juga agar nanti terasa saat dimakan. Lalu masukkan 15 sendok makan gula pasir atau setara dengan 150 gram. Kemudian tambahkan 2 butir telur, lalu diwik sampai gulanya larut. Selanjutnya tambahkan 2 butir telur, lalu diwik sampai gulanya larut. Kemudian tambahkan 4 sendok makan susu bubuk, lalu tambahkan juga 3 sendok makan coklat bubuk, dan kemudian tambahkan garam secukupnya atau setara dengan setengah sendok teh. Saatnya diaduk sampai semuanya tercampur dengan rata menggunakan spatula. Terima kasih telah menonton! Selanjutnya tambahkan sedikit baking powder atau ini setara dengan setengah sendok teh. Kemudian diaduk kembali sampai semuanya tercampur dengan merata. Terakhir masukkan kacang tanah yang tadi sudah dihaluskan seperti ini. Kemudian kembali diaduk, diratakan agar semuanya tercampur jadi satu. Terima kasih telah menonton! Olesi teflon dengan sedikit margarin, jangan terlalu tebal, cukup diolesi merata seperti di video ini. Cetak adonan menggunakan sendok seperti ini dan dibentuk menggunakan tangan. Adonannya dibentuk sedikit memajang atau kurang lebih seperti bembeng. Terima kasih telah menonton! Selanjutnya kita masak menggunakan api yang sangat kecil agar nanti tidak hangus. Ini durasinya sekitar 25 sampai dengan 30 menit. Nah, ini nanti jangan lupa ditutup agar nanti masak dengan sempurna dan juga tidak hangus tapi tengahnya tidak matang. Ini dia sudah selesai semuanya dimasak menggunakan teflon dan untuk adonan yang tadi ini bisa cukup satu topes ukuran sedang. Dan untuk rasanya luar biasa sangat enak menyerupai dengan bembeng. Karena ini dalamnya kenyal-kenyal gitu dan untuk kacangnya juga terasa banget. Jadi ini tidak keras ya. Untuk teksturnya agak lembut gitu dan lengket digigit. Pada saat digigit, dia kenyal-kenyal kurang lebih sama seperti bembeng yang asli. Baiklah, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.